Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada video kali ini saya akan mencoba menginformasikan atau menunjukkan bagaimana cara menginstall ads and create SSL sertifikat di Melzibra Ubuntu 8.8.12 kita lihat dulu ya sertifikatnya nah disini isunya by mel1 avikri.web.id ini nggak akan pernah dikenali oleh do di luar internet sana pada blog saya pada tahun 2017 saya pernah coba buat tutorialnya saya tutorialnya ngambil dari blog Zimra ya dari wiki wiki Zimra Hai semuanya pastikan dulu ya acara yang pertama kita masuk ke Zimra ya kita bikin ke Zimra kita masuk ke server Zimra saya menggunakan Ubuntu sekarang saya sudah di user Zimra eh user nah sekarang kita ubah dulu kerut sudah esmu Oke sekarang saya sudah ada di posisi root ya sudah ada di root nah disuruh kita suruh masuk ke Zimra untuk stop service dari si Zimra yang lainnya nih disana disini tutorialnya suruh stop profsi CTL nya dan mailbox box apa mailbox CTL nya juga coba si zimra cn proxys set proxys set prl stop ini sudah stop Sekarang kita stop dari Zibra meloknya ya CTH, 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 STOCK oke, lumayan cukup lama hai 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 Oke sekarang service dari mailbox dinya sudah stop kita balik lagi ke posisi root exit oke nah kita coba Hai git klon ya kita klon dari github kita ambil kita clear oke kita coba Hai git klon HTTPS github.com let's script let's script kita coba udah terinstal belum gitnya ya ternyata sudah terinstal jadi kita nggak perlu lagi apt-get install gitnya kalau belum ya ya kita mesti install apt-get ya apt-get install gitnya Oke ini sudah Hai sudah ke klon Hai berarti kita langsung ke step sini kita coba lsh udah ada ya ya neng datang let's encrypt-nya kita coba masuk CD let's encrypt oke kita clear Hai nah setelah masuk kita coba Hai let's encrypt jalankan komen ini ya let's encrypt Hai minus auto chart only strip minus strip strip stand long ya kita coba let's encrypt kita coba hai 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 oh dia udah yang gini nya nggak ada berarti kita pakai chat portnya ya Hai berarti kita coba chat only ini versi terbaru ini kayaknya Hai udah lama saya nggak buat kita coba hai 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 ini sedang melakukan Hai koneksi ke bootstrap dependensi yang dibutuhkan dengan ambil ke repo Zimra terus ngambil ke repo dari Ubuntu yaitu sendiri Hai kini Hai lumayan ya prosesnya sesuai dengan koneksi internet masing-masing nanti kalau disini di skip aja ini dulu saya pake varnish kalau di sekarang saya tidak menggunakan varnish jadi ini di skip aja nih step ini nanti kita masuk ke step sini kalau pada blok saya sebelumnya ini saya ada varnish sketching jadi sempat bentrok ya masih menunggu download dan install dependensi untuk let's encrypt di grid field installin python open oke kita disini suruh memasukkan email untuk renewal mengingatkan jadi kalau di let's encrypt ini cuma waktu dia itu 90 hari jadi kita masukkan alamat email untuk reminder nya kalau misalkan mau expired oke enter oke sekarang kita masuk ke sini ya please read kita pilih agree ya sesuai ini kita pilih A oke disini kita ditanya disini kita ditanya mau share ya email adeswit elektronik kita disini sama kan agree oh 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 skip in oke kita ngikutin tutorial saya sebelumnya saya pilih no enter nah saya suruh enter nama domain yang akan dibuat sertifikat itu apa ya sesuai zimbra saya ya mail1.aafikri.web.id oke mail1.aafikri.web.id oke pastikan tidak ada yang salah dalam pengetikan oke kita sudah sampai step disini oke nah kita sudah berhasil ya kita buat nah congratulation your certificate and chain have been saved nah dia nge-save disini semua sertifikat yang punya kita kita save apa yang dikasih siapkan oleh letanscript berada di directory kita menuju ke directory nya kita pastikan ya udah kan sama nah oke kita cd ini kita copy sesuai domainnya masing-masing oke kita coba clear untuk enak lebih dilihat kita coba ls-min-l untuk melihat ya disini ada chart.pem chain.pem fullchain.pem privatekey.pem ada 5 file sama redmi sama redmi nya oke sekarang kita coba ikut step selanjutnya nah kalau disini biasanya chain jadi kita suruh menggabungkan root nya si root atau intermediate nya si let's encrypt di chain pom ya chain.pem ya ini kita coba cek ya kita pastikan dia udah ada belum cut chain pom belum ada chain nya ini masih masih belum masuk edit trust nya ID ini identity trust root certificate nya belum ada oke jadi kita coba ambil apa kita coba trust ID kita coba ngambil dari sini aja ada dua pilihan kita ngambil yang ini atau ngambil dari sini oke kita ambil dari sini aja kita coba ikutin dari si zimra wiki nya dulu ya ntar kalau ada kesalahan chain nah kita coba nano ya baru kita paste disini oke jadi di atas certificate chain nya dibawah identity trust nya oke kita coba save kita coba ke cut baca sorry nah sekarang udah ada dua ya certificate nya yang didalamnya sebelumnya kan satu pada ini sebelumnya satu sekarang sudah ada dua ini identity trust nya oke nah sekarang sesudah itu ya kita buat directory di zimra nya ya buat masukin sertifikat nya oke kita coba buat ini ya ini lagi sorry clear kita coba mkadir opt zimra ssl let's n script oke udah setelah itu kita coba copy sertifikat kita ke directory nya yang ada di zimra copy dc let's let's script live mail nah kita kasih bintang agar tercopy semua lalu opt zimra ssl let's script kita oke oke sudah nah kita curut terubah permission nya ya kita coba lihat dulu cd opt zimra eee ssl let's script disini dulu kita dari sini dulu lihat disini kan root nih ya karena kita tadi posisinya ngopinya dalam user root jadi kita coba ubah permission group nya jimra com jimra jimra ya kan directory nya let's script kita pilih bintang biar semuanya kerubah oke kita coba lagi tes lihat nah wut sorry ini hanya yang di dalamnya ternyata kita coba sini ya oke ls min ls min ls let's script tadi yang dalamnya yang dirubah nah ya ada semua kita copy kalau untuk melihat versi complete nya ls min la jadi semua yang terhide ini terlihatkan tuh ini yang hide nah zimra collaboration 8.7 dan ke atas menggunakan zimra katanya kan sesuai yang disini ya oke ini zimra point 8.0 kita ikutin ya compile kita copy nih opt verify chat kita copy sama ini pun sama ya kita masuk ke zimra nya dulu kita ikutin sesuai dokumentasi dari wikinya ya sama ya oke dia bilang gak bisa nih pakai user zimra nah dia bilang saya juga gak ngerti ini jadi disini sudah bilang zimra user 8 ke atas 8.7 ke atas menggunakan user zimra cuman kalau 8.6 ke bawah menggunakan user root tapi kenyataannya gak bisa oke saya juga bingung sekarang kita pakai root ya kita keluar oke sekarang kita sudah pada posisi root lagi oke kita ikutin yang pakai versi root nya ya cd saya sudah cd opt zimra ssl let's encrypt oke saya sudah enter sekarang saya ketik ini ya sesuai perintahnya verifikasi opt zimra bin cm set manager verify CRT com private key ini kan terus chart nya terus chain nya oke ada 3 sertifikat ya private key chart dan chain oke kita coba oke heh ee i i oh i oh i sekarang nih kita coba balikin lagi ke sini ya ke oh sorry mohon maaf saya lupa salah directory mohon maaf mohon maaf saya harusnya bisa 8.7 ya saya ada kesalahan sorry di sini ya sungguh Zimra saya lupa tadi masuk ke direktorinya ternyata Hai Oke kita pastikan masuk di direktori ini ya kita ketika menggunakan user Gmail masuk ke PT Zimra SSL let's encrypt nah kita masuk di sini kita pastikan nah udah ada baru kita jalankan lagi kembali kita clear dulu lah biar enak ls nah kita jalankan kembali yaitu OPT Zimra bin CM search sorry saya ada yang salah pokoknya 8.7 ke atas itu menggunakan user Zimra ya tadi saya ada yang salah CRT com private key jok Hai cnk ada tiga ya private key chat dan pem ini sesuai yang ada di sini nih private key chart dan pem apa dan chain oke kita enter nah verify chart pembagian prep disini dia bilang sudah di verify semua valid ya disini ada bacaan valid certificate chain oke jadi sebelum kita menjalankan verifikasi pastikan dulu kita masuk ke directory nya yang di cd opt zimra ssl web transcript tadi saya ada kesalahan jadi agar langsung verifikasi kesininya langsung ketiga sertifikat ini oke sudah sesuai baru kita deploy nah ya kan deploy ini bisa dipikirkan ssl zimra backup suruh backup ssl zimra dulu oke sesuai yang ini ya ini saya salah nih tadi bener ternyata disini kita harus menggunakan user zimra kalau di bawah kita pakai route oke kita ikutin sekarang backup suruh backup zimra ssl dulu kita copy kita ikutin ya purchase oke kita klik klik kita lihat disini saya backupnya pakai user apa ya pakai user zimra ya eh bukan mana bisa di backup backup oh backupnya saya pakai route kita pakai route kita pakai route kita coba tidak usah pakai route bisa ya oh kita bisa pakai user zimra langsung oke terus kita mulai kita copy kita kita backup sekarang kita copy kita ngeliat hasil backupnya dulu ya dia disini nih ada backupan nih ls min l opt zimra ssl nah kita lihat tanggal 18 nih ya ini backupan ini sesuai tanggal sekarang 18 Mei oke sekarang kita coba ikutin ini ya kita copy kita rubah namanya jadi biar simple itu kita rubah namanya dari private key menjadi commercial key jadi biar kita nggak banyak melakukan perubahan di ini kita coba ya oke jadi intinya kita copy sertifikat private key kita ke directory nya zimra yang komersial kita namain komersial jadi biar nggak kita merubah path kita tiban aja oke enter sudah setelah sudah ya kita tetap masih menggunakan user zimra kita suruh jalanin nah ingat posisinya posisi masih di directory let's and clip kita jalanin ini lagi ya oke kita jalanin deploy oke kita deploy tadi kan verify sekarang kita deploy enter ini posisi sedang nah ya sama ya dia lagi deploy oke sudah selesai cepet juga clean ini pada versi point 6 kebawah pakai root nah sekarang kita coba restart servicenya ya kita coba restart servicenya oke sebelumnya sebelum restart servicenya kita pastikan lagi ini ya sertifikatnya masih belum valid oke disini kita disuruh restart sama ya oke kita coba restart clear kita coba zim control zim control restart kita restart kita restart servicenya dari zim rah untuk merefresh sertifikat yang telah kita deploy selamat menikmati selamat menikmati identity trust trust ternyata disini sudah disiapkan tapi kita malah kesini saya agak bingung jadi harusnya kita copy aja ini kita copy kita masukin tambahin di chain sama disini saya kita copy yang ininya aja kita tambahin di chain nanti kita pastikan benar-benar ke verify soalnya kalau gak verify ada di beberapa browser dia gak bisa jadi sertifikat terlihat normal cuma di beberapa browser kalau trust gak masuk itu dia akan silang nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara ngajep tadi servisnya di stop karena kita melakukan restart jadi servisnya di stop lalu di starting lagi jadi lumayan banyak servisnya itu di versi saya semua sama banyak kalau buat sertifikat ngeliatnya lebih simpel di windows dibanding di dinok di video yang sebelumnya saya pakai WM yang versi web ini abaikan saja ini selamat selamat menikmati semua yang lumayan MTA transfer agent bisa dilihat melalui gateway untuk kita nilai email MTA lah yang memproses kita mau kirim dari A ke B nah itu di MTA jadi kalau MTA nya stop dia gak akan pernah bisa kirim ini ya sudah cukup lumayan lama ya dari 2017 ke 2020 baru nyobain lagi buat sertifikat di zebra selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang sudah semua servisnya sudah start semua kita pastikan disini ya kita coba refresh kalau masih belum berubah takutnya ada cage ada cage di browser masih merefresh dia masih merefresh dia ya sambil nunggu refresh kita coba cek sertifik apa servisnya hidup semua tidak jadi di ZM control status kita pastikan juga sambil menunggu sambil menunggu oke semua servisnya sudah kita coba tes buka satu saja lagi lah ini lumayan lama ini lumayan lama kita htps kita coba wow lumayan lama juga maklum maklum lah jalannya di server ini wah sudah selesai ini lumayan nah oke sekarang bisa dilihat nah disini dia valid cuman masih begini nih ya kita lihat let's see nah dia bilang gak secure padahal sudah valid tuh sertifikatnya sekarang isunya udah let's send script bukan mail 1.afikri lagi ya nah let's send script lihat kita sertifikatnya oke oke sertifikatnya oke ini isunya let's send script ya ini oke nah disini sebenernya tuh sudah ini biasanya ada pada cache browser kita coba kita coba clear jadi biar benar-benar bersih kita clear oke ini sudah kita coba refresh kita coba buka ulang aja lagi sudah kita coba buka ulang sudah sudah oke sudah ya nambangnya sudah gembok disini 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 dan script disini sudah sertifikat oke nah tadi saya janji bagaimana cara mengecek sertifikatnya biar sudah bisa kebuka sama sama semua browser kita ceknya disini di SSL super ini wajib ya kita ketik disini mail mail 1.havikli.web.id kita cek ya ini paling penting setiap kita masang sertifikat wajib kita mengecek disini kalau enggak nanti akan ada isu di beberapa browser oke sudah ya jadi pastikan sertifikat statusnya adalah begini sampai server chancen ini kalau sudah sampai semuanya hijau enggak ada issue otomatis di semua browser sertifikat bisa berjalan dengan baik oke ya mungkin cukup sampai disini video tutorial yang saya buat semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan share jika emang video ini bermanfaat ya kita akan bertemu di video tutorial selanjutnya bagi dari topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih selamat menikmati